Hai guys, kenal ini, aku Ival Asli Semarang, tapi udah bekerja di Jakarta. Nah, aku ini mau meliling Jawa pakai bis, soalnya sekarang ini bis sudah semakin nyaman. Di dalam bis Pahala Kencana ini, ada satu yang paling spesial. Ini nih, kursi pijet, ada di bagian paling belakang bus. Perjalanan dari Jakarta gak bakal terasa lama dan gak bakalan capek. Pokoknya, enak tenang. Kalian tau gak sih, kalau naik bis itu sekarang sudah senyaman ini. Kalau dulu naik bis identik dengan calo, identik dengan preman, sekarang tidak ada itu semua. Di terminal Pulau Bebang, semuanya menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, cuci tangan, sampai diukur suhu badan. Selain itu, sebelum keberangkatan, kita diharuskan untuk menyerangkan administrasi syarat-syarat untuk keperluan keluar kota. Nah, naik ke ruang tunggu, semuanya physical distancing. Tidak ada yang berkerumun dan tidak ada yang berdekatan. Sehingga, membuat perjalanan saya dari Jakarta ke Solo sangat nyaman. Apalagi, dengan adanya tol Transjawa ini, perjalanan dari Jakarta ke Solo hanya memakan waktu 6 jam saja. Kita bisa menghindari kemacetan. Dalam perjalanan saya kali ini menuju Solo, saya menaiki bus pahala kencana kelas super eksekutif yang memiliki konfigurasi tempat duduk 2-1. Sehingga, kita otomatis berjaga jarak atau bersosial distancing. Semua fasilitas yang ada di dalam bus ini, top parko top. Mulai dari sandaran kaki, tempat duduk yang sangat nyaman, AC yang dingin, ada lampu, ada tempat sampah, kebersihan semua dijamin. Bus pahala kencana super eksekutif ini memiliki rute dari Jakarta, Surabaya sampai Sumenap. Di dalam bus ini juga terdapat toilet hidup yang super bersih, tapi cuma bisa digunakan ketika lagi jalan. Hanya dengan 300 ribuan saja. Kita bisa mendapatkan tempat yang nyaman, kita mendapatkan snack, kita mendapatkan makan satu kali juga. Nah, kenyamanan dari bus ini didukung sama mesin dari Mercedes-Benz, paro seri dari Gunung Harta, serta air suspension yang ada di bus ini. Kita sudah keluar makan, saatnya kita istirahat menikmati perjalanan ke Solo. Wah, sudah sampai. Tidak merasa bisnya nyaman banget. Ini nih yang bikin aku datang ke Solo. Pengen tahu bis apa yang mau aku review selanjutnya. Ikutin terus. I surrender.